Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Salatu wassalamu ala Rasulullah Ma ba'da la hawla wa la quwati la billahi la'aliyin al-awwim Allahumma faqirina fidin wa'alimna ta'win la'min ya rabbal anamin Para khadirin, teman-teman, Bapak, Ibu, Bapak Mas dan semua yang khadir Di Zoom, Alhamdulillah, kita memberikan anugerah Allah SWT Sehingga kita bisa berjumpa kembali melalui media Zoom ini Melalukan kajian daripada Mukhtar Salatif Dan salawat dan salam serta kita sampaikan pada Rasulullah SAW Dan mari kita awali pertemuan pada kesempatan hari ini Berita terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Tapi dia menonton Mengikatkan Meliputnya Kemudian user Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Tidak Bagi menonton Bagi untuk menonton menonton Mesti menonton umroh Terima kasih telah menonton 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 Dengan hitungan mood. Maksudnya hitungan mood bagaimana? Setiap satu mood itu dihitung satu hari puasa. Setiap satu mood dia menebus satu hari puasa. Kalau misalkan dia itu badanah, kalau makanan yang seharga untah itu misalkan mendapatkan satu ton, berarti lama. Berarti lama, karena satu ton ketika dibagi mood, berarti itu bisa sampai seribu sekian hari. Kalau misalkan satu ton, karena satu mood itu kurang lebih sekitar 700-800 gram. 700-800 gram. Itu adalah satu mood. Jadi setiap satu mood ditembus dengan puasa sehari. Makanya berat. Berat kalau misalkan seorang melakukan hubungan suami-istri sebelum selesai daripada ikhram. Baik ikhram haji atau ikhram umroh. Maka karena berat ini, ini maksudnya bukan berarti kemudian Islam itu kejam. Ini agar kemudian orang itu berhati-hati. Untuk tidak kemudian sebarangan menerjang daripada larangan-larangan yang sudah ditetapkan oleh syariatnya Allah SWT. Kemudian selanjutnya, dikatakan, As-sadis yang ke-6, Istiyadu Sayyidi memburu hewan buru buruan. Ini hukumnya adalah haram. Sebagaimana dalam firman Allah disebutkan, Ya ayuhal ladhina amanu la taqtus sayida wa antum hurum. Ya, maka hukumnya adalah haram. Baik. Apakah kemudian semua buruan itu kemudian haram di tanah haram? Apakah semua buruan itu haram untuk diburu di tanah haram? Maka dikatakan, maksud daripada buruan di sini adalah, yaitu hewan darat. Pertama hewan darat. Kemudian kedua syaratnya yaitu adalah liar. Ketiga syaratnya adalah yang halal dimakan daging-dagingnya. Ini kalau memenuhi tiga syarat ini, maka hewan buruan itu dilarang untuk diburu di tanah haram. Haram untuk memburu hewan buruan tanah haram. Wa qat'u asyarihima memotong daripada pohon-pohonan di tanah haram, yaitu Makkah dan Madinah. Al-muhrimi wal-halal. Baik bagi orang yang melaksanakan ikhram, ataupun orang yang tidak melaksanakan ikhram. Tidak dalam keadaan haji ataupun umroh. Baik. Kenapa kau seperti itu? Karena Rasulullah s.a.w. bersabda ketika pada saat Fathu Makkah, Rasulullah s.a.w. bersabda, Kemudian Sayyidina Abbas bertanya pada Rasulullah, Ya Rasulullah illa al-idkhir Idkhir itu sejenis ilalang atau kita sebutnya sejenis rumput yang digunakan untuk genteng biasanya di sana, di orang Arab dahulu. Itu kalau illa al-idkhir, tidak apa-apa. Karena itu untuk kepentingan, ya ini kepentingan primer, yaitu adalah menutupi rumah agar tidak bocor, tidak panas, dibuat genteng. Maka kemudian disebutkan, Wa'idha fa'ala syai'an min zalika. Kalau misalkan nanti itu melaksanakan daripada hal yang terlarang, mulai dari nomor lima sampai nomor yang kita baca tadi, nomor berapa? Yaitu adalah nomor enam, nomor lima dan nomor enam. Kalau seperti itu bagaimana? Wa'idha fa'ala syai'an min zalika. Kalau dia melakukan larangan yang nomor lima dan nomor enam, yaitu adalah berburu atau memotong, mencabut, membakar terhadap tanaman-tanaman tanah haram atau mencerabut dari akarnya. Kalau seperti itu, wajabatil fidyah. Maka wajib baginya untuk membayar fidyah. Ya, baik. Fidyah apa? Fidhianya di tafsir. Pertama, fidyah tusaid. Ini adalah fidyah berupa mengganti hewan buruan itu. Baik. Misalkan dia memburu sejenis hewan ternak. Katakan itu bebek atau ayam. Misalkan. Kalau seperti itu, maka dia harus mengganti dengan bebek atau ayam yang serupa. Karena memang ada persamaannya. Kalau tidak, misalkan tidak ada persamaannya. Ada hewan yang tidak ada persamaannya. Misalkan burung, merah. Dan kemudian dicari-cari, tidak ada persamaannya. Kalau seperti bagaimana, maka diprosentase harga. Diprosentase dengan harga. Burung merah seandainya dijual, maka harganya sekian rial atau sekian juta, maka diprosentase dengan harga. Terus kemudian, fidyah bagi yang mencabut ataupun memotong terhadap tumbuhan atau pohon. Kalau pohonnya besar, secara kebiasaan orang sana itu kemudian dikatakan sebagai pohon yang besar. Biasanya pohon yang dipinggit di jalan, jadi peneduh jalan itu kan besar. Nah, itu maka kalau mencabut itu ataupun memotong itu, maka fidyahnya adalah membayar bakoroh, yaitu adalah sapi. Nah, kalau secara oraf itu ternyata pohon itu kecil, dianggap kecil, maka kalau seperti bagaimana, maka membayar denda atau fidyah berupa kambing. Maka disebutkan, kecuali hewan buruan daripada tanah Madinah, dan pohon-pohonan tanah Madinah. Maka tidak wajib fidyah kalau yang diburu adalah buruan tanah Madinah, ataupun yang dipotong itu adalah pohon-pohonan tanah Madinah. Maka tidak wajib untuk membayar fidyah menurut Qawul Mu'adhamat. Meskipun hal tersebut adalah dosa untuk dilakukan. Hal yang mungkin bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini, Insya Allah akan kita khatamkan di pertemuan selanjutnya kitab ini kurang sedikit, yaitu membahas tentang kitabul bayi, membahas tentang transaksi jual-beli. Dan kitabul bayi ini tidak banyak. Kitabul bayi ini tidak banyak. Sehingga Allah barakatillah, kalau misalkan besok itu kita ngaji lagi, Insya Allah bisa khatam. Atau kalau tidak minggu depan, maksudnya malam selasa depan, maka malam selasa selanjutnya akan kita khatamkan. Sehingga di bulan safar, Insya Allah akan khataman kitab ini, dan bila dimudahkan oleh Allah SWT, dan diberikan kesempatan, kita akan mengaji kitab yang lain. Sehingga kita bisa mengambil faidah yang lebih besar di dalam pengkajian yang kita lakukan rutin selanjutnya selasa ini. Para hadirin, participan, barangkali ada yang mau ditanyakan, silahkan apabila ada yang bertanya. Kodol. Saya bertanya Ustaz. Silahkan. Maaf, ini saya pakai akunnya suami ini. Tadi saya agak ketiduran, jadi agak terpotong-potongannya, tapi yang awal-awal saya masih sempat menangkap tentang sesuatu yang dilanggar ketika kita berumrah, ketika sudah ikhran. pengalaman ketika saya berumrah bersama teman-teman, ya maksudnya satu rombongan ya teman-teman yang dalam arti rombongan itu, ada beberapa teman yang agak ngeyel gitu. Sudah saya bilangin itu jangan dibuka kaos kakinya, saya bilang gitu kan. Terus ada lagi yang garuk-garuk apa sih, sampai agak lumayan inilah. Nah, terus ketika kita sampai di bus gitu ya, pergi bareng lagi, bilang pulang bersama ini Ustaz gitu kan, Ustaznya bilang, tolong jujur, siapa tadi yang melanggar gitu kan. Nah, tapi si ibu ini enggak merasa melanggar gitu, padahal saya udah bilangin, itu kaos kaki jangan dicopot, saya bilang gitu, termasuk yang lain-lain gitu. Terus gimana itu, Satya? Apakah umrahnya sah apakah? Karena dia enggak membayar dam juga gitu. Baik, kalau pertanyaannya adalah dia melanggar yang diharamkan di dalam haji, ikhram haji atau ikhram umrah, maka dia tetap haji dan umrahnya adalah sah. Namun, dia berdosa sebab melakukan yang diharamkan. Dan dia harus membayar dam. Dan dam tersebut atau fidyah, tadi disebut kafar atau fidyah, maka harus dibayarkan dan menjadi tanggung dia seumur hidup. Sebelum dia membayarkan itu, maka dia dianggap orang yang berhutang. Kalau misalkan dia tadi melakukan hubungan suami-istri yang tadi disebut dengan hubungan badan atau jima, dan dilakukan sebelum tahallul awal, ketika haji, maka hajinya fatal, rusak. Meskipun itu hajinya rusak, tetap dia harus melaksanakan haji sampai tuntas. Lalu bagaimana selanjutnya? Dia membayar kafaroh dan dia harus mengkodoknya, karena hajinya belum gugur, kewajibannya belum gugur. Karena haji kan wajib bagi orang yang mampu sekali seumur hidup. Karena dia belum tuntas, maka dia harus mengkodoknya. Terus kalau misalkan dia ternyata itu diomongin ngayel, yaitu berarti sudah bebas tanggung jawab daripada yang mengingatkan. Dia memiliki tanggung jawab, mengingatkan ketika sudah diingatkan, maka yang diingatkan apabila dia tidak melaksanakan, maka itu adalah menjadi tanggung jawab pribadi. Begitu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Tanya lagi Pak Ustadz. Silahkan. Ini kalau Lilhaji, Tahalani kan? Tahalani. Ada Tahalul Awal, Tahalul Sani. Kalau intangannya Tahalul Awal itu pada saat Sumroh, Haji atau kalau Tahalul Sani kan asal sudah melakukan tiga perkara di sini ini kan? Ya. Tahalul, ini kan ada dua. Ada Tahalul Awal, ada Tahalul, ada Tahalul Sani. Kalau Tahalul Awal sudah melakukan dua dari tiga. Kalau Tahalul Sani sudah melakukan tiga-tiganya. Tiga-tiganya gitu ya. Apa sih tiga hal tersebut? Satu, Tawaf, Tawaf, Faddu ya, atau Tawaf Ifaddo. Kemudian yang kedua, itu adalah mencukur rambut. Disebut dengan halku awit taksir. Kemudian yang ketiga, yaitu adalah rambut jamratil akabah. Kalau dua di antara tiga ini sudah dilakukan, maka sudah tahalul awal. Wafi Faddo. Halku awit taksir. Kemudian rambut jamratil akabah. Kalau salah dua dari tiga ini dilakukan, maka tahalul awal sudah dicapai. Kalau tiga-tiga yang sudah dilakukan, maka disebut tahalul samimian. Satu lagi, Pak Ustadz. Hukum mahrum ketika haji atau umroh atau safar itu, itu harus ada atau bagaimana kalau perempuan khususnya? Baik, untuk mahrum ini adalah orang yang satu darah. Artinya dia adalah saudara dekat yang memiliki hubungan darah yang tidak boleh untuk dinikahi apabila beda jenis laki-laki perempuan. Kalau misalkan dia ada yang kemudian menemani, tapi selain mahrum, maka sebagian ulama mengatakan munazzalun manzilatala mahrum. ditempatkan di tempatnya mahrum alias mengganti posisi mahrum apabila apabila orang tersebut itu terpercaya. Misalkan contohnya, ibu-ibu suaminya sudah haji. Untuk berangkat haji, uangnya terbatas. Maka yang berangkat hanya istrinya saja. Si suami tidak berangkat karena keterbatasan uang. Tapi suaminya sudah haji. Maka si istri bagaimana berangkat haji saja. Apabila ada teman terpercaya, misalkan tetangga atau saudara, tapi saudara jauh. Misalkan saudara dari jalur dari jalur kakek. Sehingga jauh hubungannya arias itu adalah goiru mahrum secara hubungan nasab. Tapi dia terpercaya sidik, amanah. Dia adalah orang yang terpercaya dan jujur. menjadi orang yang dapat mengawasi, membantu, menemani, sekaligus menghindarkan daripada fitnah. Maka itu dianggap menempati tempatnya mahrum. Apalagi sekarang sudah ada di Indonesia misalkan sudah ada namanya karu ketua regu. Ada namanya karom ketua rombongan. Ada namanya kater ketua kloter. ada TPI ada TPHI ada TPHD ada TKHI. Nah itu menurut ulama itu sudah memenuhi alias bisa dianggap sebagai orang yang terpercaya dan amanah yang kemudian dapat menghindarkan daripada hal-hal yang menjadi fitnah. maka boleh. Apalagi sekarang ini relatif lebih aman. Sebab di tempat pelaksanaan haji dan umroh di sana itu sudah ada askarnya. Sudah ada namanya surtohnya. Askar tentara surtoh polisi dan lain sebagainya. Sudah insyaallah aman. dan itu sudah cukup untuk kemudian menjadi pengganti daripada maharam tadi. Oke. Ya syukur aja saya kalau alhamdulillah. Wa'iyakum. Amin. Baik. Ada lagi yang ditanyakan? Cukup ya? Cukup ya. Insyaallah kalau sudah tidak ada yang bertanya kita cukup sekian. Semoga kita bisa berjumpa kembali di perlumat selanjutnya untuk khataman. kita mukhtasur al-latif atau mukhtasur al-sabiri dan kita akan mencoba untuk kemudian melanjutkan dengan kajian-kajian insyaallah dan manfaat. Kita tutup bersama dengan membaca Alhamdulillah Kafratul Majjiz dan Suratul Asr. Alhamdulillah irohbala'alamin subhanakallah mawabiyahamdik syadu'allah ilah ilah antasabur kawajubu ilai bismillahirrahmanirrahim wal-asar ilah insana lafi khusr mohon maaf atas segala khilaf ucap sifat ataupun sikap semoga kita semua diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ilmu kita dijadikan ilmu yang bermanfaat wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Ustaz terima kasih apaan live dulu selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih